Intro Ya Mimirsa masih di Kompas Dewata Akhir Pekan Dan pagi ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang tempat yang keren ini Namanya Kuber Jungle Club dan saya sudah bersama dengan pengelolanya Halo Halo Apa kabar Mbak Ayu? Baik Ya beliau adalah Mbak Ayu yang pengelolanya dari klub ini Mbak Ayu ini kan tempatnya asli Seri banget terus hijau jadi mata sejuk lah ngeliat Mungkin bisa diceritakan Seperti apa sih tempat ini? Oke jadi Kuber Jungle Club itu adalah sebuah satu paket tempat rekreasi Yang mana menyuguhkan swing, selfie booth dan restoran juga Bagi pencerita kopi, kopi shop juga bersedia disini Jadi luak kopi khusus untuk Bali area daerah Kintamani tersedia disini Gitu Ya kalau itu ngomong-ngomong kopi nih Mungkin ini kan kopi emang andalan Bali banget Mungkin ada kopi spekial gak disini Mbak Ayu? Oke Selain luak tadi ya? Oke betul Untuk kopi kita menggunakan normal Bali kopi itu Robusca dan Arabica Kita kembangkan menjadi koktel Kita punya namanya kopi fadier itu kita kembangkan menjadi koktel Nanti kita coba dan sensasinya sangat wow sekali Menarik banget ya ngomong-ngomong kopi Mbak Ayu ya Tapi kalau itu dari segi minumannya disini Tapi kalau dari segi tempat nih berapa lama sih persiapan untuk pembangunan tempat ini kan? Kita kalau ketahui ada adventure ada juga klub Mungkin bisa jelaskan Jadi tempat ini resmi dibuka tanggal 14 Februari di 2019 Jadi proses pembangunannya ini kurang lebih setahun yang lalu Karena kita punya juga punya Kuber Bali Adventure Yang mana kita menyediakan ATV Dengan track yang amat sangat spesial Nah Mbak Ayu itu kan tadi ada adventure ada klub Mungkin apa sih dasar pemikirannya kok bisa membangun ini? Apa emang ini kan banyak kita lihat di ubu Terus dipayangan mengapa membuka ini? Mungkin bisa juga Ini ide dasarnya dari owner sendiri Jiro Kubayan Beliau menginginkan membangun tempat khusus untuk wisata alam Jadi pemikiran beliau mengapa tidak memanfaatkan potensi alam yang tersedia di desa ini Jadi melihat potensi alam yang tersedia disini Muncullah ide beliau untuk membuat ATV pertama Jadi track ATV kita sangat-sangat spesial Yaitu melintasi terowongan yang panjangnya kurang lebih 500 meter Terus itu kita punya lembah yang sangat-sangat menyejukkan mata Dan akan melalui air terjun juga Berarti adventure banget ya Pak Mungkin selain ada ATV ada apa aja mungkin di Kuber ini? Oke seperti yang sudah dijelaskan tadi di Kuber Bali Adventure itu ada ATV dan di Kuber Jungle Club itu kita menyediakan swing, restoran, selfie booth dan kopi shop Nah kalau untuk berbicara swing nih kan sekarang lagi trend swing keamanannya seperti apa? Terus jarak yang harus dipakai mungkin seperti apa Mbak Yud saya juga sudah sedikit Untuk swing yang di Kuber Jungle Club itu kita benar-benar mengutamakan keselamatan dan juga tempat ini full insurance Jadi untuk safety kita sudah sertifikasi dengan orang yang memang benar-benar menguasai untuk keamanan swing itu sendiri Jadi untuk setiap keamanan di swing area guide yang kita miliki semua sudah tersertifikasi Berarti sudah aman ya bagi pemirsa yang ingin nikmatin swing, datang aja ke Kuber ya Mungkin selain swing nih kan sekarang anak-anak muda terutama pengen cari spot selfie ada gak sih disini Mbak Yud? Oke untuk ke selfie booth kita punya dua selfie booth memanfaatkan keindahan alam yang ada Kita memanfaatkan pepohonan dan kita tambahkan aksen-aksen yang seperti sekarang diinginkan seperti sangkar burung Kayak herd itu kita ada disini jadi jangan khawatir Jadi nambah romantis juga ya bagi yang mau pacaran-pacaran gitu ya Kayak kita dulu ya Mbak Yud itu ngomongin spot Buat ngomongin adventure, nah kalau klub sendiri mungkin selain coffee shop tadi yang diceritain ada gak sih menu handalan nih yang di Kuber ini mungkin seperti apa? Oke untuk menu handalan kita, kita punya pok rib, pok rib itu namanya nasi bira Mungkin tau nasi bira Itu benar-benar itu benar-benar classic food Jadi itu ada nasi, ada sambal goreng Bali, ada ayamnya juga Berarti bagi tidak hanya orang lokal Bali, jadi orang lokal luar Bali pun wisatawan non-cender juga bisa ya nikmati nasi bira itu Nah mungkin selain nasi bira ada apa lagi nih Mbak Yud? Oke untuk appetizer kita ada sushi Sushi kita buat karena tampilannya cantik juga mengikuti keinginan pasar saat ini Selain sushi kita punya juga salad Salad pada umumnya ya seperti ramen salad, kuber salad juga punya Berarti menunya itu tradisional Indonesia, ASEAN, WESTERN semua ada deh ya disini Semua ada Nah ngomong-ngomong semua ada nih kapasitasnya berapa sih kali mungkin kalau ada grup Nah menerima gak Mbak Yud mungkin seperti apa? Oke untuk kapasitas dari kuber jungle club itu menempung sekitar 50 orang bisa 50 Untuk grup, personal event atau private kita tetap bisa menerima Berarti party-party itu juga bisa Mbak Yud ya? Iya tentu Nah kalau bukanya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Oke untuk kuber jungle club itu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam Itu tentu last ordernya Last order berarti harus reservasi atau bisa langsung datang? Kalau untuk swing itu harus reservasi dulu Kalau untuk menikmati hidangan di restoran datang langsung bisa Oke nah ngomong-ngomong datang langsung ini tempatnya dimana nih Mbak Yud? Bisa dijelaskan alamatnya kepada pengirsa? Oke jadi untuk kuber jungle club itu lokasinya terletak di Banjar Bayad melinggih klod payangan Giyanyar 500 meter dari hotel Alila belok kanan Nah Mbak Ayu ini kan kita yang mau reservasi itu mau kemana sih reservasi atau email atau telepon bisa dijelaskan? Oke untuk reservasi di kuber jungle club itu bisa melalui website kita di kuberjungleclub.gmail.com Atau bisa menghubungi reservasi kami di 087-794-1842-16 Wah berarti benar-benar lengkap ya mungkin selain itu ada fasilitas apa nih terakhir yang katanya Desi denger-dengar Ini ada bar terakhir nih di tempat ini juga mungkin seperti apa Mbak Yud? Oke kita lupa Desi kita punya jungle club dimana kita adalah last bar di daerah Ubud kita paling utara Kita buka sampai pagi itu menyediakan salah satunya yang di depan kita itu namanya Rossella Margarita Oh Rossella berarti dari bunga Rossella ya? Betul kita memanfaatkan Organic Tea jadi kita buat salah satu koktel kita adalah Rossella Margarita Jadi silahkan coba Berarti ini salah satu andalan kita Berarti kita coba nih Mbak Yud Oke silahkan Desi Kita coba ya Mbak Yud ya Gimana Desi? Masih ada rasa-rasa helangnya masih ada Tapi masih ada sensasi koktelnya juga benar-benar mantap Wah seger banget nih Mbak Mirsa kalau mau ini nih coba datang kesini aja Nah Mbak Ayu selain dari bar ini menu ini Desi juga mau masak-masak dong boleh gak kita ngintik menunya dari kuber ini? Oke tentu bisa nanti kita ada cooking class Desi bisa nanti dengan chef kita Oke terima kasih abis ini ya Mbak Ayu ya Terima kasih Mbak Ayu atas informasinya mudah-mudahan tambah maju-tambah maju ya Mbak Ayu ya Terima kasih Iya terima kasih Nah saudara setelah yang satu ini saya akan mengajak Anda untuk masak-masak Wah masakannya apa ya? Apa nasi biru salah satunya? Jangan kemana-mana tetap di Kompas Dewata Akhir Pekan Ayo Mbak Ayu lanjut